selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali hari ini kita akan belajar tentang unit 3 habitat of living things atau tempat hidup makhluk hidup setiap living thing but a suitable place to live or a habitat a suitable habitat is important for life jadi semua makhluk hidup memerlukan tempat hidup yang sesuai tempat hidup berguna untuk melangsungkan kehidupan dari makhluk hidup tersebut nah kita mau lihat ya apa saja sih habitat of living things itu nah ini tempat hidup makhluk hidup ada yang di darat ada yang di laut atau di air ada yang di air maupun di dari darat nah mari kita belajar bersama-sama nah animals living place nah yang pertama kita pelajari adalah tempat hidup jadi kita tahu ya makhluk hidup itu dibagi menjadi dua yaitu hewan dan tumbuhan nah yang kita pelajari hari ini yaitu animals living place atau tempat hidup hewan all animals have their own place to live jadi setiap hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda some animals live on land ada hewan yang hidupnya di darat some animals live in water ada yang hidupnya di air and some other can live on land and in water jadi ada beberapa hewan yang bisa hidup di darat maupun di air nah kita akan pelajari bersama-sama satu per satu nah yang pertama yang kita pelajari adalah animal that live on land jadi kita akan belajar hewan-hewan yang hidupnya di darat ada apa saja ya kita bisa lihat disini ada banyak sekali hewan yang bisa atau tinggalnya di darat kita akan lihat satu per satu ya yang pertama ada horse lalu ada chicken ayam ada goat kambing ada cat kucing ada kau sapi ada danki ada duck bebek swan angsa pig babi dog itu anjing ya ada sheep kambing eh maaf sheep itu domba nah lalu ada juga yang bertubur besar disini ada elephant gajah ada jirem ada buru ada zebra ada rino atau beda ada lion singa bear beruang ada tiger macon dan ada gorilla nah animals that live online ini anak-anak masih dibagi lagi menjadi tiga ada yang hidupnya di permukaan tanah atau on the ground ada yang hidupnya di di atas pohon di atas pohon atau juga ada yang hidupnya di dalam tanah underground ya kita juga akan lihat satu persatu yang pertama animal that live on the ground hewan yang hidupnya di permukaan tanah ada apa saja ya ada tiger tiger wancen ya parimo ada cow sapi ada chicken ayam nah tidak hanya tiga hewan ini saja tapi juga masih banyak ya ada horse kuda ada pig baby lalu ada juga cat dog lain sebagainya anak-anak pasti tahu lalu selanjutnya kita mau lihat animal are flying hopping or perching on trees jadi ada hewan yang terbang hingga di pepohonan ataupun yang bergelantungan di pohon ada apa saja ya ada bird burung ada butterfly nah kita bisa lihat ya burung dan burung dan kubu-kubu ini sukanya terbang ya dia suka hingga di pepohonan atau di bunga-bunga ada maki atau monyet dia juga suka ada di atas pohon bergelantungan di pohon nah kalau kita lihat selain dari hewan-hewan ini apalagi ya yang bisa kita temui animal are flying hopping or perching on trees good ada lebab ada capung ada koala nah itu hewan-hewannya bisa terbang maupun hingga di pohon dan tinggalnya di atas pohon nah yang ketiga yaitu animals are live underground hewan yang hidupnya di dalam tanah ada apa ya ada worm cacing nah kita bisa lihat ya cacing ini dia tinggalnya di dalam tanah kalau kalian pernah pegang-pegang pupuk kandang disitu pasti ada cacing-cacingnya kalau kalian lihat waktu musim penghujan ya kita kadang bisa lihat cacing itu keluar dari tanah berkelihatan di atas permukaan tanah nah karena cacing ini tinggalnya di dalam tanah animals are live underground lalu ada juga apa ini and semut nah semut ini juga ternyata tinggalnya di dalam tanah anak-anak kalau kalian kalau kalian apa ya mau tahu kalian bisa ikuti kalau ada semut kalian ikuti nanti pasti kalian akan lihat sarangnya sarangnya itu biasanya ada di dalam tanah lalu ada juga rat atau tikus nah tikus ini juga ada yang hidupnya di dalam tanah nah anak sudah mengerti ya hewan-hewan yang tinggalnya di darat atau hidupnya di darat nah berbagai macam ya sekarang kita lanjut ke selanjutnya animal that live in water nah kita bisa lihat ya hewan-hewan yang hidup di air ada apa ada fish ikan ada jellyfish ubur-ubur ada seal anjing laut ada tortoise penyuh dan ada turtle selain hewan-hewan yang ada di sini anak-anak juga bisa ya sebutkan yang lainnya contohnya apa oktobus ya ada oktobus ada apa lagi ada shark nah ada apa lagi ya nah kita mau lihat bersama-sama aja ya untuk selanjutnya nah animal that live in water ini ternyata dibagi menjadi dua anak-anak ada yang bisa hidup di laut ada yang juga hidup di fresh water atau air tawar nah kita mau lihat ya animal live in the sea atau di lautan kita bisa lihat ada shark nih ada ikan paus nah lihat ya badannya ini besar giginya tajam-tajam nah anak-anak hati-hati kalau melihat ikan paus ini karena ikan paus ini makanannya adalah daging nah jadi hati-hati ya ini salah satu hewan yang berbahaya ada apa lagi ada crown fish crown fish ini adalah ikan badut nah kalian juga bisa sebutnya ikan limo ya lalu ada oktopus oktopus ini adalah gurita ini juga hidupnya di laut ini juga ini hip atau udang ini juga ada yang hidupnya di laut nah sebenarnya masih banyak lagi ya iwan-iwan yang hidup di laut kalian bisa lihat ada apa sih ya selain yang disini ini ada kuda laut ada apa lagi singa laut ada apa lagi nah anak-anak bisa pelajari lebih lagi lalu kita mau lihat animal live in freshwater jadi hewan yang hidupnya di air tawar nah kita lihat ya ada goldfish ada mujair fish ini yang sering kalian makan ada catfish kanile ya lalu ada betavis atau ikan jepang nah animal live in freshwater ini apa ya anak-anak ini hewan-hewan yang biasanya hidupnya di rivers atau sungai di lakes atau danau lalu juga di pond kolam nah kalau kalian punya akuarium punya kolam di dalaman rumah kalian bisa isi dengan ikan emas dengan ikan jepang nah kita juga bisa lihat mujair ya kalau kita pergi ke pemancingan biasanya ada kolam yang berisi mujair ataupun lele nah ini hewan-hewan yang hidupnya di air nah selanjutnya yang terakhir kita akan belajar animal that live on land and in water jadi ada hewan yang bisa hidup di dua tempat di darat dan di air nah animal that live on land and in water ini is called amphibian ini sudah saya ulang ya animal that live on land and in water is called amphibian jadi hewan yang bisa hidup di darat dan di laut itu disebut hewan amphibian hewan yang hidup di darat dan di air disebut hewan amphibian ini kita bisa lihat contohnya animal that live on land and in water contohnya frogs atau kata ya ada salamander ini ya lalu ada krokodil atau buaya ya buaya ini juga hewan yang berbahaya ya anak-anak lihat tuh mulutnya lebar giginya tajam-tajam jadi hati-hati ketika berdekatan dengan buaya nah anak-anak ini adalah beberapa hewan yang bisa hidup di hewan yang hidup di darat maupun di air ada juga hewan yang bisa hidup di darat dan di air nah untuk menambah wawasan kalian anak-anak juga bisa bukunya bisa buka bukunya di halaman 38 sampai 42 anak-anak juga bisa belajar dari situ sekian pembelajaran kita hari ini tetap selamat belajar ya anak-anak ingat tetap patuhi protokol kesehatan ketika bepergian jangan lupa memakai masker dan sesaring mungkin untuk cuci tangan Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih